Pemirsa Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Terra atau DPRD Kabupaten Bandung terus berupaya mengatasi permasalahan banjir yang masih kerap melanda sejuplah wilayah di Kabupaten Bandung. Meski demikian, upaya pembangunan pemerintah seperti curug jompong, danau retensi, serta revitalisasi sungai dinilai cukup efektif dalam mengurangi dampak musibah banjir. Musibah banjir yang masih melanda di sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung hingga kini masih menjadi perhatian serius Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bandung. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Bandung terus berupaya mengatasi permasalahan banjir yang masih kerap melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Bandung melalui berbagai inovasi pembangunan. Sejumlah upaya pembangunan pemerintah seperti curug jompong, danau retensi, serta revitalisasi sungai dinilai cukup efektif dalam mengurangi dampak musibah banjir. Terlihat saat musibah banjir kali ini, banjir yang datang terjadi dalam waktu singkat cepat surut. Banjir yang terjadi kemarin, sebenarnya kondisi saat ini air cepat naik, cepat surut. Jadi ini alhamdulillah berkat pembangunan yang sudah dilakukan di curug jompong. Jadi kalau memang ada volume air besar, kita tinggal telepon ke. Alhamdulillah, dengan program-program semacam curug jompong, itu banjir tidak relatif lama. Jadi segera surut, selain daripada curug jompong juga ada pembuatan aliran sungai, anak citarum, terutama dari sebelah selatan, itu dibagi dua. Sehingga airnya tidak terkonsentrasi dalam satu titik aliran. Pemerintah dan DPRD Kabupaten Bandung pun mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan, terutama lingkungan wilayah sungai. Karena permasalahan banjir kerap terjadi akibat penyumbatan aliran sungai yang disebabkan oleh tumpukan sampah masyarakat.